Selamat pagi. Karena yang kemarin kita sudah bahas mengenai lidah, kemudian kulit. Hari ini kita mau mempelajari indra mata, hidung, dan kelinga. Indra mata, hidung, dan kelinga. Apakah sudah dibuka bukunya? Sudah ya? Baik, kita akan memulai pembelajarannya. Dengarkan, saya akan baca sedikit, nanti anaknya untuk tutup baca ya. Oke, dengan catatan didiknya yang tertib dan fokus. Oke, kelas 1D, good job ya. Yuk, kita mulai saja ya. Didengarkan, disimak. Mataku ada dua. Mataku ada dua. Mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Mata untuk membaca. Berikutnya, Kita bisa melihat warna apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Kisah warna merah, warna pelangi, warna hijau, warna liru, dan lain sebagainya. Berikutnya, Dengan mata, aku dapat membedakan bentuk benda. Dengan mata, aku dapat membedakan bentuk benda. Baik, saya mau panggil Evander. Bisa diulangin bacanya di halaman 8? Bisa diulangin, Evander? Ayo, silakan. Bisa diulang bacanya di halaman 8? Mata untuk melihat. Halo. Melihat. Lanjut, mata. Untuk membaca. Lanjut, dengan mata. Dengan mata, aku dapat membedakan bentuk benda. Kita diulangin dengan mata. Dengan mata, aku dapat membedakan bentuk benda. Oke, lanjut. Dengan mata. Dengan mata, aku dapat membedakan bentuk benda. Iya, jadi kita bisa membedakan bentuk benda. Ada yang bentuk bendanya ini, bulat. Ini bentuk bendanya bulat. Biasanya bola. Nah, ya. Ada yang berbentuk tabung. Bentuk tabung itu misalnya botol minum. Ada punya botol minum? Nah, bentuk botol minum adalah bentuk tabung. Bentuk botol minum adalah bentuk tabung. Kita bisa melihat bentuk bendanya. Kemudian, selain bentuknya bulat, ada berbentuk lingkaran. Contoh bentuk lingkaran adalah roda sepeda. Bentuknya lingkaran. Oke, saya panggil Kimberly Gwenthali. Ada Kimberly. Bisa baca ulang Kimberly? Yuk, silahkan. Mata. Ada dua mata untuk melihat mata. Untuk membaca. Iya. Dengan mata. Dengan mata aku dapat membedakan warna benda. Dengan mata aku dapat membedakan bentuk bentuk. Bentuk benda. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Hidungku ada satu. Hidungku ada satu. Perhatikan dulu ya, siswa. Ayo diperhatikan dulu. Renjiro kameranya coba disubiskan di depan kita. Jadi, agak tegak ya. Tidak bergerak-gerak ya, Renjiro. Oke, thank you, Renjiro. Selanjutnya. Hidung untuk mencium bau. Hidung untuk mencium bau. Sebentar ya, saya sedang membaca ya. Nanti saya akan panggil ya. Oke, mohon bersabar ya. Sesuai ya, nanti akan saya panggil ya. Oke, mohon bersabar. Selanjutnya. Selanjutnya. Hidungku ada satu. Hidung untuk mencium bau. Selanjutnya. Dengan hidung, aku dapat membedakan bau. Dengan hidung, aku dapat membedakan bau. Ada bau yang harum. Ada bau yang harum. Ada bau yang tidak enak. Ada bau yang tidak enak. Hidung untuk bernapas dan mencium bau. Inilah fungsi hidung. Untuk bernapas dan mencium bau. Oke. Saya mau panggil dulu. Siswanya. Bradley ada, Bradley. Oke. Mau baca? Iya, nanti disanggung namanya ya. Tapi mau lihat dulu nih. Ada enggak ya siswanya yang duduk tertib? Nah, semuanya duduk tertib ya. Seperti Bradley. Bradley Alford. Good job. Michelle juga bagus. Si Penza oke ya. Makan di sanggir siapa yang duduk tertib. Nah, jadinya harus sabar dulu ya. Oke. Jordan. Jordan. Tepuk-tepuk buku sayang. Wajahnya enggak kelihatan. Iya. Itu dia wajahnya. Daro. Daro Ifander ini mana ya? Ini enggak lihat. Ini enggak lihat. Ini enggak lihat. Ini enggak lihat purkinya saja. Daro Ifander. Ellen. Kameranya bisa digupak, sayang. Ellen Mandarafa. Digupak dulu ya. Oke, saya lanjut. Saya mau panggil yang namanya Bradley. Bradley. Mau baca? Boleh. Silahkan Bradley. Halo. Good morning Bradley. Janis. Iya. Silahkan baca. Dari mulai hidungku. Ada satu. Silahkan. Hidungku ada satu hidung untuk mencium bau. Selanjut. Dengan hidung. Dengan hidung aku dapat membedakan tahu. Ada. Ada bau yang harum. Ada bau yang enak. Iya. Hidung untuk. Hidung untuk. Hidung untuk. Hidung untuk. Hidung untuk menapas dan mencium bau. Iya. Good job ya Bradley. Terima kasih. Sama. Iya. Nah. Banyak anak yang mau baca. Miss senang sebenarnya ya. Ada anak-anak yang mau belajar. Sebentar ya. Miss akan. Berhasil sedikit ya. Boleh ya. Jadi disini fungsi hidung kita ya siswa selain untuk bernafas fungsi hidung kita untuk mencium bau. Nah misalnya kita bisa mencium bau bunga yang harum. Kemudian kita bisa mencium bau ruangan yang segar sekali. Kita kan mau belajar nih. Mau belajar zoom. Jadi mamanya sedang menyemprot pengharum ruangan. Supaya anaknya nyaman belajarnya. Nah tersium deh ke hidung kita. Wah harum apa ini ya. Segar sekali ini ruangannya. Nah jadi semangat belajarnya. Nah jadi kita bisa menghirup udara yang segar juga. Nah ya. Kemudian. Nah tanpa tengahnya juga. Kita juga bisa mencium bau yang tidak sedap loh. Contohnya saja pakaian kotor yang beberapa hari yang lalu belum disisi. Nah tersium oleh kita. Bau apa ini ya. Kok tidak sedap? Nah ya. Kita bisa mencium bau yang tidak enak. Jadi enggak harus yang harum-harum ya. Misalnya wangi bunga yang misi bilang tadi. Ruangan yang harum. Baju yang harum. Nah ya. Tapi juga ada bau yang tidak enak. Yang misi bilang tadi. Kadang-kadang tersium gitu ya. Terus. Jadi fungsi hidung adalah untuk bernafas dan mencium bau. Oke misi panggil nama anaknya ya. Mungkin enggak sabar. Jadi misi panggil ya. Mikaela ada? Ada Mikaela? Ada misi. Ya mau baca kan? Mikaela yuk. Baca ulang dari sini. Dari halaman delapan. Dari bagian mata. Indra mata. Silahkan. Bergilir ya. Itu semuanya dapat muridnya. Silahkan. Mikaela. Aku matahku ada dua mata. Untuk melihat mata. Untuk membaca. Iya. Terima kasih. Mikaela. Selanjutnya. Eli Edelin ada? Eli Edelin. Eli Edelin ada? Halo Eli. 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 Oke. Miss cancel dulu ya. Miss ganti temannya dulu ya Eli. Kathleen. Coba dulu Kathleen. Sudah angkat tangan baru tadi. Oke. Baiklah. Silahkan baca. Kathleen. Dengan mata aku dapat mempendahkan warna benda. Oke. Bisa diulangi sayang. Yuk ulangi sekali lagi yuk. Dengan mata aku dapat membedakan warna benda. Oke. Terima kasih ya Kathleen. Selanjutnya. Jopan. Chloe. Martian dong. Benar namanya ya. Jopan. Jopan. Halo juga Jopan. Oh baca. Dengan mata aku dapat membedakan membentuk benda. Bisa sekali lagi mau dengan mata. Dengan mata aku dapat membedakan membentuk benda. Nah good job untuk Jopan. Ya harus semangat ya. It's not seperti itu ya. Harus semangat belajarnya. Selanjutnya saya mau panggil Chloe Angelica. Ada Chloe? Ada Chloe? Iya. Boleh baca. Hai juga. Boleh baca. Yuk. Hidungku. Hidungku. Oh no no. Hidungku. Hidungku ada satu. Oke. Hidung. Hidung. Untuk. Mencium. Bau. Iyum. Iyum. Terima kasih ya Chloe. Selanjutnya Angelia. Janet. Anda Angelia. Janet. Yus, yus. Silahkan baca selanjutnya. Dengan hidung aku dapat membedakan bau. Oke. Lanjut. Ada. Ada bau yang harum. Ya. Ada. Ada bau yang tidak enak. Oke. Jadi fungsi hidung apa? Fungsi hidung untuk? Dung untuk bernafas dan mencium bau. Ya. Terima kasih ya Angelia. Selanjutnya. Selahirin. Selahirin Louis. Selahirin. Halo. Iya, Mick. Silahkan baca. Yuk. Mataku untuk melihat. Ya. Jika mataku ditutup, aku tidak dapat melihat. Iya. Terima kasih, Selahirin. Amit mau panggil Ellie. Ada Ellie Edelin? Coba dulu Ellie Edelin. Mau baca Ellie? Yuk, silahkan baca. Yuk, saya. Mata dapat. Dapat mengalami gangguan mata. Mata yang terganggu dapat dibantu dengan kaca-kaca. Wah, bisa. Terima kasih, Ellie. Thank you, Mick. Iya. Selanjutnya. Apa ya? Elin. Elin Mandarafa. Ada, Elin? Elin Mandarafa. Iya, Mick. Bisa baca ulang? Yuk, bisa baca ulang? Mata ku untuk melihat. Ya. Ya. Jika mataku ditutup, aku tidak dapat melihat. Jika diulangin. Mataku untuk melihat. Mataku untuk melihat. Jika mataku ditutup, aku tidak dapat melihat. Iya. Lanjut. Mata dapat mengalami gangguan. Mata yang terganggu dapat dibantu dengan kaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih, Elin. Telinga. Yuk, selesai. Sudah, Mick. Ya, selesai. Telinga. Telinga. Untuk. Nota lima. Untuk. Telinga. 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 Iya. Nah. Untuk mendengar bunyi, ada bunyi yang keras. Untuk mendengar bunyi yang lembut. Oke, terima kasih. Cukup, cukup, cukup ya. Cukup, cukup. Dan siang sama temannya ya. Sekarang Filbert. Ada Filbert. 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 Halo Filbert, silakan baca ulang Filbert di halaman sembilan. Dan terlihat untuk mendengar bunyi. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang lembut. Dengan telinga. Dengan telinga. Dengan telinga. Aku dapat mendengar suara teman. Oke, dengan telinga. Dengan telinga. Dengan telinga aku dapat mendengar musik. Oke, terima kasih Filbert. Nah, jadi. Jadi siswa. Yang terakhir adalah indera telinga di halaman sembilan. Punyi telinga itu untuk mendengar bunyi. Misalnya. Bunyi suara ayam. Bunyi suara burung. Bunyi bel. Bunyi bel pada saat masuk kelas bisa. Bunyi bel. Nah, tandanya sudah masuk. Terus bunyi lagi belnya. Oh, tandanya istirahat. Break time. Bunyi lagi belnya. Oh, tandanya pergantian kelas. Ya. Bunyi lagi belnya. Oh, tandanya sudah hilang. Go home. Nah, seperti itu. Kemudian selain dengarkan bunyi. Kita juga bisa dengarkan bunyi yang keras. Bunyi yang kuat. Kalau bunyi suara yang lembut misalnya. Nah, kita menggunakan earphone seperti ini. Dikurangi volume-nya. Tapi kalau dengan bunyi suara yang keras. Contohnya misalnya ada ledakan. Nah, itu kan bunyi suara yang keras ya. Ya. Ledakan. Atau misalnya petasan. Kita dengar petasan. Nah, bagaimana suara petasan? Kembang api misalnya. Nah, itu suaranya agak keras ya buninya ya. Nah, kemudian banyak lagi yang kita mau dengar. Yaitu mendengar suara teman. Atau mendengar suara misalnya. Nah, ya mis sedang baca kamu dengarkan suara saya. Ya kan? Dengan telinga aku dapat mendengar suara mis. Benar ya. Dengan telinga aku dapat mendengar suara teman saya. Nah, seperti itu ya Gwen. Selanjutnya. Dengan telinga aku dapat mendengar suara musik. Misalnya saja setiap pagi wali kelasnya memutar musik senam. Ya kan? Senam. Misalnya lagunya Aku Bisa, Kita Bisa, seperti itu. Sampai-sampai hafal siswanya ya. Oh, ini senam ya. Seperti ini musiknya. Sampai hafal liriknya. Berarti kita selama ini, kita kan mendengar dengan baik. Ya kan? Menghafal liriknya. Menghafal lagunya. Ya kan? Menghafal musiknya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, Miss Panggil lagi anaknya ya. Karena banyak sekali yang semangat untuk baca ya. Ini senang sekali seperti ini. Oke, Miss Panggil. Apa ya? Coba dulu. Coba dulu Miss Panggil lagi Bradley Alphard. Nah, ya. Coba Bradley Alphard. Halo, Bradley. Oke, baca penghalusi di halaman sembilan saya. Halaman sembilan. Sudah. Nah, sekarang ingat telinga. Iya. Dengan telinga. Yang keras ada bunyi yang lembut. Dengan telinga aku dapat mendengar suara teman. Dengan telinga aku dapat mendengar musik. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Bradley. Dengarkan pertanyaannya ya. Oke. Coba kamu sebutkan kongsi dari telinga. Telinga untuk mendengar bunyi. Yang kedua? Fungsinya yang kedua? Ada bunyi yang keras. Fungsinya yang pertama untuk mendengar bunyi. Benar. Yang kedua untuk mendengar apa lagi ya? Mendengar musik. Oke, musik. Yang ketiga mendengar? Mendengar suara teman. Suara mama. Suara papanya. Boleh ya. Terima kasih Bradley. Duduk ya. Selanjutnya Miss mau panggil. Ada ini enggak namanya yang bernama Perunisa? Oh, sorry, sorry. Sinzela. Sinzela. Maaf ya, misalnya sebut. Sinzela. Sinzela Jopoli. Selawa. Halo? Halo, Sinzela. Sinzela mau baca? Sinzela mau baca? Mana? Halo, halaman sembilan saya. Yuk, silahkan baca dulu yuk. Halaman sembilan. Halo, Sinzela. Sinzela. Iya, Miss. Silahkan baca, sayang. Yang mana? Untuk? Nani kan delapan. Yang delapan sembilan, sayang. Yuk, baca dulu yuk. Kelimuak untuk? Muzik. 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 Oke, saya cancel ya. Iya, Miss. Berjalan ya. Saya cancel. Nah, kalau dipanggil dengan miss-nya langsung gini ya, respon ya. Kalau saya suruh baca, baca ya. Saya pengen kembali, Raymond Cirta Senjio. Raymond Cirta Senjio. Selamat pagi, Raymond. Halo, Raymond. Raymond. Pagi, Miss. Silahkan baca, Raymond. Di alaman sembilan yuk. Kelimuak. Kelimuak untuk mendengar bunyi. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang lembut. Dengan selingat aku dapat mendengar suara teman. Dengan selingat aku dapat mendengar musik. Terima kasih ya, Raymond. Aurora. Yes, Miss. Aurora. Aurora ada. Aurora. Halo, Aurora. Yes, Miss. Iya, silahkan baca ulang di halaman delapan. Kita baca ulang saja ya. Silahkan, Aurora. Halo, mataku ada dua. Mataku ada dua. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Dengan mata, aku dapat membedakan koko. Foto apa yang ada warna? Warna berda. Gambar apa yang ada warna? Gambar apa yang ada warna? Aku dapat membedakan bentuk benda. Bentuk benda. Iya, terima kasih ya, sayang. Yang enak. Lee, Queen, G. Lee, Queen, G. Ada Lee, Queen, G. Lee, Queen, G. Silahkan, Lee, Queen, G. Lee, Queen, G. Halo, Lee, Queen, G. Oke, saya cancel ya. Saya panggil yang lain. Maxwell. Martin. Maxwell. Maxwell. Halo, Maxwell. Maxwell. Oke, Maxwell. Bisa tanya dengan Maxwell. Dengarkan ya pertanyaannya. Ada berapa jumlah mata? Dua. Oke, benar sekali. Ada berapa jumlah hidung? Satu. Satu. Oke, good job. Ada berapa jumlah telinga? Dua. Oke, terima kasih ya, Maxwell. Miss mau tanya jawab ya. Selanjutnya, Reynan. Reynan. Ada Reynan? Reynan. Halo. Reynan? Iya, Miss. Oke, Reynan. Miss mau tanya dengan Reynan. Coba kamu jelaskan. No, no. Sebentar dulu. Sebentar, Reynan. Coba kamu jelaskan fungsi mata untuk apa saja ya. Fungsi mata. Mata untuk melihat. Ya. Mata untuk melihat. Benar. Kemudian? Mata untuk membaca. Benar. Yang kemudian? Mata untuk membedakan warna. Mata untuk membedakan warna. Thank you. Selanjutnya, Chelsea Natalia. Chelsea Natalia ada? Iya. Halo? Jami. Iya, dengarkan Chelsea. Coba kamu sebutkan fungsi mata. Dengan mataku, aku dapat membedakan fungsinya saja. Fungsinya. Fungsi mata. Dengan mata. Aku dapat membedakan kainan pindah. Ya, ada lagi yang lain. Fungsi mata. Dengan mata. Untuk mata untuk? Untuk mata melihat. Mata untuk melihat. Melvin. Mungkin. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Mata untuk melihat. Melvin. Sandra. Melvin. Sandra ada. Melvin. 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 Ada. Aku ada doa. Mata untuk melihat. Mata untuk membata. Dengan mata. Dengan mata. Aku dapat membedakan warna benya. Terima kasih ya. Melvin. Melvin. Selanjutnya. Jensen Fernando. Tolong kameranya dibuka. Jensen. Jensen. Jensen Fernando. Jensen Fernando. Tolong kameranya dibuka. Yes, Miss. Nah, begitu ya. Sekarang Miss mau tanya dengan Jensen. Apabila mata terdapat gangguan, ya. Alat bantu apa yang digunakan untuk mata? Supaya dibantu. Nah, namanya apa? Namanya? Dibantu dengan kacamata. Dibantu kacamata. Pinter. Good job Jensen. Kameranya dibuka ya, nak. Ya. Jangan ditutup ya. Selanjutnya coba dulu. Richella Prince. Nah, Richella Prince. Halo, Richella. Richella. Wah, tergi ini Richellanya. Oke, Miss Kencil ya, Richella. Mungkin sedang. Halo, Richella. Duduk, sayang. Duduk-duduk. Duduk ya. Richella. Richella. Ya, dengarkan. Apabila mata mengatami gangguan, maka. Maka ya. Maka-maka yang dapat mengalami gangguan akan dibantu dengan. Apa nama? Nama alat bantu apa adalah? Nama alat bantu apa? Nama apa? Nama apa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, satu menit lagi. Waktunya mau hadis. Saya mau panggil dulu. Oke. Daryl Ifander. Ada Daryl? Daryl. Ifander. Daryl. Daryl. Oke, jelaskan fungsi telinga, Daryl. Apa saja fungsi telinga. Lalu, Daryl. Oh, that's it. Ayo. Daryl.